Siluman Gowa Tengkorak, jilid sebelas sampai hampir sebulan lamanya Tian Xin serta Kim Hang melakukan penyelidikan dan mencari jejak kaburnya Siluman Gowa Tengkorak, ketua dari Jit Siang Kau. Perkumpulan itu sendiri, yang merupakan gerombolan penjahat kejam, telah dapat dibasmi. Akan tetapi kalau kepalanya itu masih berkeliaran, maka dunia masih terancam bahaya besar. Di balik topeng tengkorak itu tersembunyi seorang manusia yang benar-benar berhati iblis, yang loba akan harta benda dan kedudukan, yang haus dengan kesenangan cabul, dan terutama sekali amat berbahaya karena selain ilmu silatnya tinggi, juga pandai ilmu sihir. Karena itu sudah bulat dekat dalam hati Tian Xin dan Kim Hang untuk mencari sampai ketemu dan membasmi siluman Gowa Tengkorak itu. Namun siluman itu seperti telah menghilang di telan bumi, sama sekali tidak meninggalkan jejak. Dan setelah menanti sebulan sambil menyelidiki dengan teliti, siluman itu tetap saja tidak pernah terdengar beraksi. Akan tetapi pendekar sadis dan kekasihnya itu adalah dua orang pendekar yang biarpun masih muda tapi telah memiliki pengalaman yang luas di dunia Kang O, terkenal pandai dan cerdik bukan main sehingga tentu saja mereka tak tinggal diam dan telah melakukan penyelidikan yang sangat teliti, mengambil kesimpulan-kesimpulan disertai pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sementara itu, In Yang Tosu telah menyuruh seorang muridnya untuk mengantarkan Chialiong dan Chialing ke Kunlunpai. Bersama mereka dibawakan pula bagian harta mereka untuk bekal kelak kalau mereka sudah dewasa. Dan pada suatu hari, kurang lebih sebulan semenjak gerombolan siluman Gowa Tengkorak ditumpas, Hang Kiampang mengadakan pesta. Karena pendekar sadis serta kekasihnya masih tinggal di sebuah hotel di Taeguan, mereka berdua pun menerima undangan. Selain untuk merayakan hari ulang tahun ketua In Yang Tosu yang sudah genap berusia 70 tahun, pesta yang diadakan oleh Hang Kiampang itu juga untuk mengadakan sedikit perubahan dalam susunan pengurus perkumpulan itu. In Yang Tosu merasa telah terlalu tua untuk menjadi ketua Hang Kiampang dan kedudukannya sebagai ketua akan diserahkan kepada Bu Beng Tojin. Hal ini sebenarnya adalah wajar saja karena bukankah selama ini Bu Beng Tojin sudah menjadi pembantu utama dari ketua itu? Akan tetapi, menurut desas-desas orang luaran, tentu akan terjadi perdebatan seru karena Hang Kiampang dianggap sebagai cabang dari Kunlunpai, sedangkan Bu Beng Tojin sama sekali bukanlah murid Kunlunpai, biarpun hal ini bukan berarti bahwa dia asing akan ilmu silat dari Kunlunpai. Tokoh ini memang seorang ahli dalam berbagai macam ilmu silat, termasuk pula ilmu silat Kunlunpai, dan karena inilah maka In Yang Tosu percaya dan kagum kepadanya. Karena Hang Kiampang adalah sebuah perkumpulan silat yang cukup ternama di daerah Taigoan, maka di dalam kesempatan itu banyak juga tokoh-tokoh kengow dan jago-jago silat yang datang berkunjung untuk mengaturkan selamat kepada In Yang Tosu yang berulang tahun dan kepada Bu Beng Tojin yang diangkat menjadi ketua Hang Kiampang baru. Sejak pagi para tamu telah berbondong-bondong mendatangi kuil Hang Kiampang itu dan mereka dipersilakan duduk di halaman samping yang luas dari rumah perkumpulan yang ada kuilnya itu. Sebuah panggung yang tingginya hampir 2 meter dan cukup luas telah dibangun, dan dua orang pimpinan Hang Kiampang sudah nampak duduk di atas kursi di panggung itu. Para anak buah Hang Kiampang yang gagah-gagah dan berpakaian serba baru menyambut para tamu, ada pula yang bertugas mengeluarkan arak serta melayani para tamu dengan sikap ramah, gagah dan cekatan. Tian Xin terlihat datang sendirian dan dia disambut oleh murid kepala lalu dibawa naik ke atas panggung melewati anak tangga, menghadap dua orang pimpinan Hang Kiampang. Pendekar ini memberi hormat lalu memberi selamat kepada Im Yang Tosu dan berkata, Semoga Im Yang Tosu yang diberkai usia panjang oleh Tian dan selalu sehat lahir batin. Im Yang Tosu mengucapkan terima kasih dan Bu Beng Tojin mengerutkan alisnya karena pendekar itu sama sekali tidak memberi selamat kepadanya. Walaupun secara resmi dia belum diangkat dan pengangkatan itu akan dilakukan nanti, akan tetapi seperti para tamu lain, Tentu pendekar ini sudah mendengar akan pengangkatannya dan banyak yang sudah memberi selamat. Maka dia pun diam saja dan hanya memandang kepada pendekar ini dengan alis berkerut. Tian Xin maklum pula akan sikap ini dan dia hanya tersenyum melihat Tosu yang keras hati ini dan yang agaknya tak pernah dapat melenyapkan kebenciannya terhadap dirinya. Dia lalu dipersilahkan duduk pada bagian kursi kehormatan, yaitu belasan buah kursi yang berderet di tepi panggung. Di kursi kehormatan ini terdapat pula Tian Tu Xin Jin, tokoh Kun Lun Pai yang mewakili perkumpulan itu menghadiri pesta yang diadakan oleh Hang Kiampang. Tian Tu Xin Jin ini adalah seorang Tosu Kun Lun Pai tingkat 3 dan usianya sudah lebih dari 60 tahun, sikapnya tenang dan ramah. Dia pun sudah mengenal baik Tian Xin, maka begitu pemuda ini duduk di dekatnya, dia sudah menegur ketika pendekar itu memberi hormat. Selamat bertemu, Cheng Tai Hiap. Kenapa Tai Hiap hanya datang sendirian saja, dan mana Tuan Li Hiap? Hanya orang yang sudah kenal baik dan akrab saja yang berani menanyakan istri atau kekasih seperti yang baru diucapkan oleh tokoh Kun Lun Pai kepada Tian Xin itu. Tian Xin tersenyum dan menjawab lirih. Dia nanti tentu datang, lociampuwa. Mungkin ada sedikit urusan yang membuatnya darang terlambat. Tian Xin memang seorang pendekar yang berwatak halus dan sangat pandai membawa diri sebagai orang yang terpelajar. Terhadap para tokoh tua, dia tidak segan-segan untuk menyebutnya dengan sebutan lociampuwa untuk mengangkat serta menghormati tokoh itu dan merendahkan diri sendiri, walaupun tingkat kepandainya tidak kalah oleh tokoh ini. Setelah waktu yang ditentukan tiba dan para tamu sudah memenuhi tempat itu, In Yang Tosu lalu bangkit berdiri. Tosu tua ini masih memiliki suara yang nyaring pada waktu dia mengaturkan selamat datang dan terima kasih kepada para tamu yang telah memenuhi undangan Hang Tianpang, juga mengecapkan selamat kepadanya yang sudah berusia 70 tahun. Kemudian dia melanjutkan dengan pengumuman yang sudah dinanti-nanti oleh beberapa orang dengan hati bergebar. Cui yang terhormat, Pinto telah berusia 70 tahun maka telah tiba saatnya bagi Pinto untuk mengundurkan diri dan hanya tekun bersemedi. Akan tetapi, Hang Tianpang yang dapat dibilang masih muda harus hidup terus. Namun sebuah perkumpulan tak mungkin hidup tanpa pimpinan dan setelah Pinto mengundurkan diri, maka Pinto akan menyerahkan pimpinan Hang Tianpang kepada sete Pinto, yaitu Bu Beng Tojin. Tiba-tiba nampak kegelisahan di antara para murid Hang Tianpang. Suhu In Yang Tosu menoleh dengan alis berkerut. Seorang laki-laki berusia 40 tahun yang bersikap gagah telah naik ke atas panggung, lalu memberi hormat kepada In Yang Tosu. Suhu, bukan sekali-kali Teo Chu bermaksud kurang sopan dan membantah keputusan Suhu. Akan tetapi Teo Chu mewakili para murid Suhu yang juga menjadi murid Kun Lun Pai untuk menyatakan suara hati kami. In Yang Tosu kelihatan tidak senang, sebab itu dah membentak. Suwi Lok, apa maksudmu mengganggu pernyataanku? Suhu, perkumpulan kita adalah cabang dari Kun Lun Pai dan Suhu sendiri adalah seorang tokoh Kun Lun Pai sebagai pendiri Hang Tianpang. Kami maklum bahwa Su Syok Bu Beng Tojin memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan menjadi pembantu dan kepercayaan Suhu. Akan tetapi, mengingat bahwa Su Syok Bu Beng Tojin bukanlah murid Kun Lun Pai, maka kami merasa berat untuk menerima beliau sebagai ketua. Suwi Lok, apakah engkau menganggap bahwa kedudukan ketua itu sebaiknya dioperkan kepadamu saja? Tiba-tiba saja Bu Beng Tojin sudah bangkit dan mendekati Su Hengnya sambil memandang kepada murid keponakan itu dengan sinar mat marah. Walaupun Su Heng merupakan tokoh Kun Lun Pai, tapi Hang Tianpang adalah sebuah perkumpulan yang bebas dan juga terlepas dari induk perkumpulan manapun. Katakanlah bahwa ilmu Hang Kiam Sud memiliki sumber dari Kun Lun Pai, akan tetapi ilmu itu terus dikembangkan dan sama sekali bukan cabang dari Kun Lun Pai. Su Heng telah memilihku, dan aku sendiri selama bertahun-tahun telah mengurus Hang Tianpang. Seorang ketua haruslah anggota perkumpulan dan hendak kuliat, siapakah di antara para anggota Hang Tianpang yang lebih mahir ilmu pedang Hang Kiam Sud daripada aku. Yang merasa lebih pandai, silakan maju. Tapi Su Siok, Sui Lok yang mewakili saudara-saudara seperguruannya itu masih hendak membantah, akan tetapi In Yang Tosu segera menengahi. Sui Lok dan semua murid-muridku, hendaknya tak ada yang membantah apa yang telah menjadi keputusanku. Ketahuilah bahwa di dalam hal mengembangkan ilmu pedang kita, Sute Bu Beng To Jin sudah banyak membantu dan memberi saran. Pinto sendiri, sebagai pencipta dan pendiri Hang Tianpang, belum tentu mampu menandinginya dalam hal ilmu pedang perkumpulan kita. Nah, siapa lagi yang lebih pantas memimpin Hang Tianpang kecuali dia? Tentang Kun Lun Pai, agaknya, pendapat Sute memang benar. Tadinya kita menganggap perkumpulan kita sebagai cabang dari Kun Lun Pai hanya karena mengingat bahwa Pinto adalah seorang murid Kun Lun Pai. Namun mengingat bahwa para anggota dan murid Hang Tianpang terdiri dari bermacam-macam aliran, maka tidaklah tepat jika dikatakan bahwa Hang Tianpang adalah cabang Kun Lun Pai. Mendengar betapa pendiri Hang Tianpang sendiri agaknya berkeras membela Bu Beng To Jin, para murid Hang Tianpang menjadi gelisah dan bingung, adapun Sui Lok sendiri segera menoleh ke arah Tian Xin yang duduk di dekat Tiantu Xin Jin dan dia melihat pendekar itu masih tersenyum-senyum tenang saja. Suhu, karena di sini juga terdapat supek Tiantu Xin Jin sebagai wakil Kun Lun Pai, maka biarlah Teocu Mohon tetunjuk kepada beliau saja akhirnya Sui Lok berkata dengan suara nyaring. Para tamu yang mendengar perbantahan itu tak ada yang berani turut mencampuri, akan tetapi diam-diam mereka merasa tegang dan gembira karena dapat menduga bahwa di dalam pengangkatan ketua baru ini agaknya terdapat suatu kericuhan atau mungkin juga perebutan kekuasaan. Karena Sui Lok tadi menyebut namanya, sekarang seluruh netu ditujukan kepada tokoh Kun Lun Pai itu. Sian Cai. Kami sebagai tamu sebenarnya tidak seharusnya mencampuri urusan dalam. Akan tetapi karena nama kami telah disebut, biarlah kami mengemukakan pendapat kami sebagai wakil Kun Lun Pai, kakek itu berkata lantang dengan sikap yang gagah. Sebuah perkumpulan tentu saja ditentukan oleh pendirinya, dan karena Hang Kiampang didirikan oleh Sute Im Yang Tosu, maka terserah kepadanya apabila hendak memisahkan perkumpulan ini dari Kun Lun Pai. Hanya kami peringatkan bahwa kalau tidak mau disebut sebagai cabang Kun Lun Pai, selanjutnya sama sekali tidak boleh menyebut-nyebut nama Kun Lun Pai dan segala sepak terjang seluruh murid Hang Kiampang bukan lagi menjadi tanggung jawab Kun Lun Pai. Hanya itulah yang perlu pincah jelaskan, kakek itu lalu duduk kembali. Dengan muka merah Bu Beng Tojin lalu berkata, suaranya lantang, baik sekali. Memang sejak dahulu tidak ada hubungan apa-apa antara Hang Kiampang dan Kun Lun Pai. Kami memiliki anggaran dasar dan peraturan sendiri. Kami menerima murid-murid dari berbagai aliran, bukan hanya dari aliran Kun Lun Pai. Nah, sebagai seorang ketua baru, sejak detik ini juga Pinton menyatakan bahwa Hang Kiampang bukan cabang Kun Lun Pai dan segala sepak terjang Hang Kiampang tidak ada sangkut pautnya dengan Kun Lun Pai. Bu Beng Tojin, perlahan dulu tiba-tiba terdengar suara yang lebih nyaring lagi sehingga membuat semua orang memandang, dan ternyata Tian Xin sudah berdiri di hadapan Bu Beng Tojin dan Im Yang Tozu, di atas panggung. Melihat majunya pendekar ini, Suwilok lalu cepat-cepat mengundurkan diri dan bercampur dengan saudara-saudaranya. Semua orang menjadi makin tegang dan gembira. Sekarang urusan menjadi makin berbelit dan banyak pihak yang tersangkut, apalagi mereka yang mengenal pemuda gagah itu sebagai pendekar sadis, menjadi bertanya-tanya di dalam hati, apa hubungan pendekar sadis dengan pengangkatan ketua Hang Kiampang itu? Pendekar sadis. Engkau yang banyak dibenci karena kekejaman dan sepak terjamu, ada urusan apakah maka engkau sebagai orang luar hendak mencampuri urusan dalam Hang Kiampang kami. Bu Beng Tojin membentak dengan mata melotot marah. Memang amat banyak yang membenciku, Bu Beng Tojin, akan tetapi yang membenciku adalah para penjahat karena aku selalu menentang kejahatan. Dan mengenai urusanku, kau dengarkan saja, Tian Xin kemudian menghadapi In Yang Tozu, sepasang matanya mencorong dan suaranya mengandung getaran kuat sekali. In Yang To Tiang, sadarlah dan ingat baik-baik, sudah sepenuh hatimukah? Maka To Tiang mengangkat Bu Beng Tojin sebagai penggantimu, menjadi ketua baru Hang Kiampang? Ingat baik-baik dan sadarlah. Semua orang terkejut melihat kekasaran Tian Xin, kemudian melihat betapa kakek tua itu terbelalak dan mukanya berubah pucat. Apa? Pengangkatan ketua baru? Ahaha, tentu saja, hal itu tergantung kepada pemilihan para anggota. Su Heng. Bukankah Su Heng telah mengangkatku sebagai ketua baru? Aku Bu Beng Tojin, yang sudah Su Heng tetapkan untuk menjadi ketua baru menggantikan Su Heng. Di dalam suara Bu Beng Tojin ini juga terkandung kekuatan yang hebat. Wajah In Yang Tozu nampak semakin pucat dan napasnya terengah-engah. Ah, ya, itu benar, Sute Bu Beng Tojin yang akan menjadi ketua, tapi, tapi tergantung kepada para anggota, kakek itu menjadi bimbang ragu. Su Heng bentak Bu Beng Tojin. In Yang To Tiang Tian Xin juga berseru. In Yang Tozu kelihatan semakin bingung dan pucat, bahkan tubuhnya terguncang dan tergetar, seperti orang yang terserang demam. Pada saat itu nampak Tian Tu Xin Jain dari Kun Lun Pai bangkit dari kursinya, menghampiri ketua Hang Kiampang itu dan menuntun tangannya. Sute, engkau lelah, sebaiknya mengasuh dulu. Dan dia pun menarik Sutenya itu kembali ke tempat duduknya. Anehnya, In Yang Tozu kelihatan menurut saja seperti seorang anak kecil. Tidak ada yang tahu bahwa tadi ketua Hang Kiampang ini tertarik kesana-sini di antara dua orang yang menggunakan kekuatan sihir, yang seorang hendak mempengaruhinya dan yang seorang hendak membebaskan Tozu itu. Hanya Tian Tu Xin Jain saja yang agaknya dapat menduga akan hal itu, maka dia cepat menariknya kembali untuk duduk dan beristirahat. Hahaha, sebaiknya begitu. Beristirahatlah dengan tenang, In Yang To Tiang dan biarkan aku membereskan persoalan ini kata Tian Xin. Pendekar sadis. Engkau sebagai orang luar, sungguh tidak patut sekali jika mencampuri urusan dalam dari Hang Kiampang. Engkau telah melanggar aturan sopan santun di dunia persilatan Bu Beng To Jin berteriak marah. Bu Beng To Jin, memang aku bukanlah anggota Hang Kiampang, akan tetapi aku adalah sahabat baik Hang Kiampang yang tidak rela melihat Hang Kiampang diselewengkan. Mulut busuk. Apa maksudmu bentak Bu Beng To Jin? Akan tetapi Tian Xin tidak menjawab bentakan ini melainkan menghadapi para tamu dan juga pihak cuan rumah. Cui Yang Mulia, para anggota Hang Kiampang yang tercinta, kita semua tahu bahwa Hang Kiampang adalah perkumpulan orang-orang gagah, para pendekar yang menentang kejahatan. Oleh karena itu, tidak sepatutnya bila perkumpulan orang gagah ini diketuai oleh seorang penjahat besar seperti Bu Beng To Jin ini. Kata-kata ini sungguh hebat bukan kepalang. Bukan hanya semua tamu yang terbelalat, bahkan semua anggota Hang Kiampang menjadi pucat wajahnya dan juga Im Yang To Su sendiri yang pada saat itu telah tenang kembali, cepat bangkit dari tempat duduknya. Cheng Tai Hiap, apa maksudmu dengan ucapan itu tanyanya Nyaring, agaknya penasaran mendengar pembantunya disebut penjahat besar. Melihat sikap Su Hengnya dan para murid Hang Kiampang serta para tamu yang agaknya berpihak kepadanya, walaupun dia sendiri menjadi pucat, Bu Beng To Jin segera tertawa, hahaha, sekarang sudah nampak belangnya pendekar sadis, menuduh dan memfitnah secara membuta tuli. Siapa bilang bahwa aku Bu Beng To Jin yang selama ini dengan jujur memimpin Hang Kiampang menjadi penjahat besar? Akan tetapi Tian Xin tidak terpengaruh oleh ucapan itu. Dia masih memandang kepada semua yang hadir. Cui Yang Mulia, juga Im Yang To Tiang Yang terhormat, biarlah aku memperkenalkan. Dia lantas menudingkan telunjuknya ke arah muka Bu Beng To Jin. Inilah dia orang yang menyebut dirinya sebagai Sian Su. Ini dia siluman goa tengkorak yang sudah memimpin gerombolan penjahat kejam yang telah kita basmi. Ucapan ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Cheng Tai Hiap, harap engkau jangan menuduh sebarangan saja Im Yang To Su bahkan berteriak marah. Wajah Bu Beng To Jin sendiri tadi menjadi pucat sekali, akan tetapi dia segera mengambil sikap tenang, bahkan tersenyum lebar. Ah, sungguh sebuah tuduhan yang sangat menggelikan. Pintu sendiri yang membantu membasmi gerombolan itu, bagaimana engkau dapat menuduh demikian? Apakah engkau sudah menjadi gila? Cheng Tai Hiap, buktikan kebenaran tuduhanmu itu Im Yang To Su yang sudah bangkit berdiri itu pun turut menuntut. Tuduhan itu sangat hebat baginya. Kalau tuduhan itu tidak benar, berarti pendekar sadis sudah menghina Hang Kiampang. Dan apabila benar, hal itu tentu merupakan tamparan yang memalukan sekali bagi Hang Kiampang. Baik, akan ku coba untuk membuktikan sungguhpun hal itu tidak mudah karena siluman Goa Tengkorak memang seorang penjahat yang amat keji, licik, curang, lihat ilmu silatnya dan juga lihat ilmu sihirnya. Cui yang mulia, ketika pertama kali aku berkenalan dengan kejahatan siluman ini, aku melihat mendiang saudara Kue Esiu sekarat oleh luka-lukanya sesudah bertanding melawan siluman ini. Dan ucapan terakhir yang keluar dari mulutnya adalah sebutan susyok. Tadinya aku tidak mengerti apa dan siapa yang dia maksudkan sampai akhirnya aku mendapat kenyataan bahwa dia hanya mempunyai seorang susyok saja di dunia ini dan susyoknya adalah Bu Beng Tojin. Tentu dia sudah mengenali orang bertopeng Tengkorak yang telah membunuhnya, mengenai dari gerakan silatnya maka dia meninggalkan sebutan susyok itu yang sayang pada waktu itu belum ku ketahui artinya. Huh, tuduhan kosong. Bisa jadi Kue Esiu menyebut namaku karena hendak minta tolong dan ingat kepadaku Bu Beng Tojin mencela dan semua orang juga menganggap bahwa alasan itu terlalu lemah untuk menjadi bukti kebenaran tuduhannya bahwa Bu Beng Tojin adalah siluman Goa Tengkorak. Masih ada bukti lain, kata pula Tian Xin. Pada waktu aku tertawan oleh siluman Goa Tengkorak dalam keadaan pingsan terbius, tahu-tahu aku telah tertawan oleh orang-orang Hang Kiampang dan menurut keterangan, yang menangkap aku dalam pakaian siluman itu adalah Bu Beng Tojin. Dan hal ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah siluman Goa Tengkorak itu sendiri karena kalau aku berada dalam keadaan pingsan, bagaimana dari tangan siluman itu aku dapat berpindah ke tangan Bu Beng Tojin? Sebaliknya, kalau aku sadar seperti yang dikatakannya kepada murid-murid Hang Kiampang, agaknya tak akan begitu mudah baginya untuk dapat menawanku. Hal itu dapat dibuktikan sendiri. Huh, alasan dan bukti apa itu? Pendekar sadis, semua anggota Hang Kiampang sudah turut menyaksikan bahwa engkau memakai jubah dan topeng Tengkorak. Tentu engkau lah siluman Goa Tengkorak itu, dan sesudah rahasiamu ketahuan, engkau lalu berpura-pura dan membalik untuk membersihkan diri. Cih, sungguh tak tahu malu Bu Beng Tojin telah mencabut pedangnya dan hendak menyerang Tian Xin, akan tetapi pada saat itu pula Im Yang Tozu melangkah maju dan menjegahnya. Sabar dulu, Sute, lalu kakek ini berbalik menghadapi Tian Xin. Cheng Tai Hiap, sungguh Pinto tak mengerti dan merasa bingung permainan apa yang sedang Tai Hiap mainkan saat ini. Akan tetapi harus Pinto akui bahwa semua alasan yang Tai Hiap ajukan tadi tidak cukup kuat untuk membuktikan kebenaran tuduhan Tai Hiap yang sangat berat itu. Tidak mungkin kami dapat menerima begitu saja keterangan setihak tanpa bukti yang mutlak atau tanpa adanya saksi yang membenarkan keterangan Tai Hiap tadi. Saksi-saksi? Ah, Toti yang benar juga. Memang ada saksi yang kuatian Xin berkata. Inilah saksi-saksinya. Tiba-tiba saja terdengar suara merdu melengking dan semua orang menengok. Kiranya di sudut panggung itu sudah berdiri seorang gadis yang cantik jelita dan gagah. Kim Hong tersenyum manis kepada Bu Beng To Jin. Tosu ini mendengus. Huh, saksi macam apa ini? Perempuan ini adalah Toan Kim Hong, kekasih dari pendekar sadis, tentu saja ucapannya akan senada dengan pacarnya. Siapa bisa percaya saksi macam ini suaranya penuh tantangan dan sikapnya mencemooh. Siluman goa tengkorak, jangan tak kabur dahulu. Lihat, siapakah mereka ini Kim Hong menggapai ke belakangnya, lantas dari anak tangga di belakang panggung muncullah tiga orang gadis yang cantik dan yang memandang ke arah Bu Beng To Jin dengan mata penuh kebencian. Melihat Tio Sieng Chi, bekas kekasihnya, pengantin yang dia culik kemudian dipaksanya menjadi kekasihnya itu, bersama dua orang gadis lain yang juga termasuk dayang-dayang yang disukainya, wajah Bu Beng To Jin langsung berubah menjadi pucat. Akan tetapi dia masih sempat mengejek dan mencemooh. Siapa perempuan-perempuan itu? Pinto tidak mengenal segala macam pelacur. Sieng Chi, Seolan dan Kim Tui, coba katakan, siapa pendeta itu? Kim Hong bertanya kepada tiga orang gadis itu dengan suara halus. Tio Sieng Chi yang lebih dulu menjawab, telunjuk tangan kirinya yang gemetar menuding ke arah Bu Beng To Jin dan terdengar suaranya agak gemetar akan tetapi mantap. Dialah Sieng Chi yang menculiku itu. Benar, dia itu Sieng Chi Ketua Jitsian Kau kata Seolan, gadis kedua. Aku berani sumpah, dialah Sieng Chi kata Kim Tui pula. Bohong. Fitnah gila. Apa buktinya Bu Beng To Jin berteriak marah? Apakah kalian bertiga dapat mengatakan buktinya dan tandanya bahwa dia itu Sieng Su Kim Hong bertanya pula. Pada dadanya terdapat daging tumbuh sebesar telur ayam yang berambut panjang kata Sieng Chi lantas menundukkan buka dan air matanya mengalir karena dia merasa sangat malu. Ada lukisan ular melingkari pinggangnya, kata pula Soek Lan yang juga menunduk malu. Di kedua pahannya ada gambar tengkorak, Kim Tui menyambung. Fitnah keji. Bohong. Kalian pelacur-pelacur yang harus mampus. Tiba-tiba Bu Beng To Jin menggerakkan kedua tangannya dan ada empat sinar terang menyambar ke arah Kim Hong dan tiga orang gadis itu. Akan tetapi, dengan gerakan lincah dan tenang Kim Hong dapat menyambut empat buah hui tu, pisau terbang, itu dengan kedua tangannya, lalu memandang ke arah pisau-pisau itu sambil tersenyum dan akhirnya melemparkan sebatang kepada Im Yang To Su. To Tiang, bukankah pisau terbang yang pernah melukai To Tiang itu seperti ini dan begitu pula kera melemparnya tanya Kim Hong manis. Jika semua itu fitnah keji, kenapa harus mencak-mencak? Tunjukkan saja bahwa semua keterangan itu bohong dengan memperlihatkan bagian tubuhmu yang disebut-sebut tadi. Sian Su kata Tian Xin mengejek. Im Yang To Su menerima pisau yang dilemparkan oleh Kim Hong, menatapnya sejenak, kemudian dengan alis berkerut dan muka pucat dia membanting pisau itu ke atas lantai sampai pisau itu amblas lenyap menembus papan lantai panggung. Lalu dia menghampiri Bu Beng To Jin, memandang dengan muka pucat. Su Te, Pinto tahu bahwa engkau pandai memergunakan segala senjata, juga pisau itu. Pinto sendiri masih belum percaya akan semua tuduhan itu. Karena itu, Su Te, buktikanlah bahwa tuduhan itu semuanya palsu dan bohong. Buka bajumu lalu perlihatkan dada dan pinggangmu. Gila. Su Heng, apakah Su Heng membiarkan orang menghinaku sampai seperti ini? Su Te, namanya baru penghinaan jika tuduhan itu tidak terbukti dan percayalah, Pinto tak akan tinggal dia melihat engkau dihina orang. Karena itu, bukalah bajumu. Tidak, Su Heng. Aku tidak sedih dihina. Orang-orang harus percaya kepadaku. Su Te, kalau engkau tidak mau, terpaksa aku sendiri yang akan membukakan bajumu. Dengan halus ketua Hang Tiampang itu lantas melangkah maju dan merabakan cindaju Su Te nya untuk dibukanya. Dia memang masih belum percaya akan semua tuduhan tadi, bahkan berharap Su Te nya bersih agar nama Hang Tiampang juga ikut bersih. Bayangkan saja kalau tuduhan itu benar, berarti selama bertahun-tahun ini dia mempercayai seorang pengjahat, dan namanya, juga nama Hang Tiampang, akan berlumur-lumpur kehinaan. Awas, To Tiang Tian Xin memperingatkan, akan tetapi sudah terlambat. Pada saat Im Yang Tosu menggunakan kedua tangannya untuk membukakan cindaju Su Te nya, tiba-tiba saja Bu Beng To Jin menggerakkan tangannya dan menghantam ke arah leher Su Hengnya itu. Im Yang Tosu hanya dapat ngiringkan tubuhnya. Des, pukulan itu tepat mengenai pundak kiri lantas tubuh kakek itu terjengkang, dari mulutnya tersembur darah segar dan tubuhnya terkulai. Hem, siluman jahat bentak Tian Tu Xin Jin tokoh Kun Lun Pai yang cepat meloncat ke depan menyerang Bu Beng To Jin. Maka terjadilah perkelahian yang seru antara Tian Tu Xin Jin dan Bu Beng To Jin. Pukulan mereka mengandung angin yang amat kuat sehingga terdengar suara bersuitan dan angin menyambar-nyambar, ada pun panggung di mana mereka bertanding itu berderak-derak dan terguncang. Semua tamu menjadi panik, akan tetapi karena mereka itu sebagian besar adalah ahli-ahli silat, mereka masih tetap di tempat sambil menonton perkelahian hebat di atas panggung itu. Sementara itu, murid-murid Hang Tiampang segera mengangkat tubuh suhu mereka yang pingsan ke belakang panggung. Bu Beng To Jin ternyata memang hebat bukan main. Tokoh tingkat tiga dari Kun Lun Pai itu adalah seorang yang berilmu tinggi, akan tetapi menghadapi Bu Beng To Jin, dia pun mulai terdesak. Setiap kali lengan mereka bertemu, Bu Beng To Jin membentak dan bentakan ini menambah tenaga pada lengannya. Tiantu Sin Jin merasa lengannya tergetar dan juga jantungnya terguncang oleh bentakan lawan. Hanya dengan ilmu silat sakti dari Kun Lun Pai dia bisa bertahan hingga tiga puluh jurus. Akan tetapi, karena dia terus terdesak, tiba-tiba kakek ini menyambar tongkatnya yang tadi diatancapkan di atas lantai. Dengan tongkat itu Tiantu Sin Jin menghadapi Bu Beng To Jin. Akan tetapi Bu Beng To Jin mencabut pedangnya sehingga perkelahian dilanjutkan dengan lebih seru lagi karena keduanya menggunakan senjata dan setiap serangan merupakan serangan maut yang didasyat. Akan tetapi, kembali Tiantu Sin Jin terdesak dan kini para murid Hang Kiampang yang menjadi marah melihat suhu mereka terpukul, sudah naik ke atas panggung dan melakukan pengeroyokan. Mereka belum yakin benar bahwa susuk mereka itu adalah siluman goa tengkorak, akan tetapi melihat susuk mereka memukul suhu mereka secara keji, mereka menjadi marah dan segera mengeroyok. Akan tetapi, Bu Beng To Jin mengamuk dan tendangan kakinya merobohkan empat orang murid keponakan. Melihat ini, tiba-tiba saja Tiantu Sin Jin meloncat ke depan. Saudara-saudara sekalian dan lo Kiyampu Tiantu Sin Jin, silakan mundur. Dia ini adalah makananku. Tiantu Sin Jin maklum bahwa dia tidak akan mudah menang melawan tosu siluman itu, dan dia tahu akan kelihayan pendekar sadis, maka dia pun meloncat mundur diikuti oleh semua murid Hang Kiampang. Kini Tiantu Sin berdiri berhadapan dengan Bu Beng To Jin yang memegang pedang. Tosu itu memandang dengan metu beringas sedangkan Tiantu Sin tersenyum-senyum saja. Nah, Sian Su, sekarang pendekar sadis berhadapan satu melawan satu dengan siluman goa tengkorak. Bagaimanapun juga, aku hendak membalas budemu kemarin dulu, yaitu aku tak akan membunuhmu, hanya akan melucuti kedokmu lalu menyerahkanmu kepada Hang Kiampang. Keparat Jahana Mengkau bentak tosu itu dan pedangnya sudah membabat dasyat. Namun dengan cekatan sekali Tiantu Sin mengelak sambil balas memukul dengan tangan kiri yang juga dapat dihilangkan oleh lawannya yang tangguh. Terjadilah perkelahian yang amat hebat, pedang melawan tangan kosong dan gerakan mereka sedemikian cepatnya sehingga dua bayangan tubuh itu seperti saling melibat menjadi satu, sukar diikuti pandang mata. Para penonton memandang kagum, namun sekaligus pandang mati mereka juga menjadi kabur. Gulungan sinar pedang di tangan Bu Beng To Jin telah menggulung tubuh keduanya dan hanya kadang-kadang nampak pedang, kepalan tangan atau ujung sepatu mencuat dengan dasyatnya. Semua orang, kecuali Kim Hong, menonton dengan jantung berdebar tegang. Kim Hong berdiri sambil bertolak pinggang dengan sikap tenang, bahkan bibirnya tersenyum karena dia tahu pula bahwa kekasihnya itu tidak akan kalah. Terdengar lagi bentakan-bentakan aneh dari Bu Beng To Jin yang menggetarkan jantung mereka yang mendengarnya, akan tetapi Tian Xin tidak terpengaruh sama sekali, malah terdengar dia mengejek, Hahaha, keluarkan semua ilmu silumanmu, Sian Su. Ada lebih lima puluh jurus mereka berdua lenyap terbungkus cahaya pedang dan tiba-tiba saja terdengar Tian Xin mengeluarkan suara bentakan yang melengkin nyaring hingga membuat semua orang memandang pucat karena bentakan pendekar sadis itu sungguh kuat sekali seperti membetot jantung. Teriakan ini disesul dengan teriakan Bu Beng To Jin, teriakan kaget, kemudian pedangnya terlempar ke atas lantai menjadi dua potong. Kiranya pedang itu sudah dihantam oleh tangan miring Tian Xin yang penuh mengandung tenaga Tian Te Xin Chiang. Akan tetapi Bu Beng To Jin masih terus mengamuk dengan tangan kosong, dan memang kaget ini memiliki kepandayan yang tangguh. Bagaimanapun juga, setelah dia bertangan kosong, nampak bahwa dia bukan lawan yang terlampau berat bagi pendekar sadis. Dia seperti dipermainkan saja, kadangkala pendekar itu mendorongnya dari samping sampai dia terhuyung-huyung, lalu menjegal kakinya sehingga dia hampir terjatuh di barungi suara ketawa-ketawa Tian Xin yang mengejeknya. Beret mendadak jubah Bu Beng To Jin terkoyak lebar dan robekannya berada dalam cengkeraman tangan Tian Xin. Sian Su, perlihatkan kutil di dadamu Tian Xin mengejek. Semua orang memandang dengan matel, terbelalak, ingin sekali melihat apakah benar ada tanda-tanda seperti yang disebutkan oleh ketiga orang gadis tadi pada tubuh yang masih tertutup baju dalam itu. Tentu saja Bu Beng To Jin menjadi marah. Matanya menjadi merah dan melotot dan gerakannya semakin liar. Beret. Kini baju dalamnya terobek, lantas terdengar semua orang mengeluarkan seruan tertahan melihat bahwa di dada kakek itu, di antara kedua buah dadanya, terdapat tonjolan daging sebesar telur ayam dan pada tempat itu ditumbungi belasan helai rambut. Dan di seputar pinggangnya yang agak gendut itu terdapat lukisan seekor ular yang melilit pinggangnya, dengan kepala di perut. Dengan wajah beringas tosu siluman itu melihat ke arah dada dan perutnya dan wajahnya berubah pucat. Terdengar suara ketawa di sana-sini dan semua murid Hang Kiampang memandang dengan mati melotot. Celaka, celaka imbiang tosu yang sudah siuman dan juga sudah melihat kenyataan ini menjadi pucat pula dan terkulai, pingsan. Hahaha, kiranya memang benar bahwa engkau adalah siluman goa tengkorak. Nah, sekarang aku berani bertaruh potong leher bahwa pada kedua pahamu tentu ada gambar tengkoraknya, kata Tian Xin. Bubeng tojin atau siluman goa tengkorak itu tidak melihat jalan lain. Bagaikan seekor harimau yang tersudut, dia pun menubruk lagi sambil menggeram, persis seekor harimau marah. Des tubuhnya disambut tamparan Tian Xin yang mengenai leharnya. Kakek itu terpelanting hingga kepalanya terasa pening, akan tetapi dia tidak tewas karena memang pendekar sadis tidak ingin membunuhnya, akan tetapi hendak menyerahkannya kepada Hang Kiampang. Tosu siluman itu bangkit dan menerjang lagi. Beres. Kini sepatu kaki Tian Xin yang menyambutnya dan kembali dia terjengkang. Ketika dia bangkit, mulutnya berdarah dan bibirnya pecah. Tian Xin, jangan habiskan sendiri, beri aku sedikit. Tiba-tiba Kim Hang berseru lantas tubuhnya berkelebat, tahu-tahu gadis manis itu telah berada di samping Tian Xin. Tian Xin tersenyum dan menggelengkan kepala, namun Kim Hang mendorong dadanya sehingga pemuda itu terpaksa melompat ke belakang, hampir jatuh dari panggung. Hal ini memang disengaja dan para tamu tertawa gembira menyaksikan kelakar dua orang itu. Melihat majunya Kim Hang, Bu Beng To Jin menjadi nekat. Ada sedikit harapan di dalam benaknya. Tadi dia tak berdaya menghadapi pendekar sadis. Akan tetapi dia mempunyai harapan untuk mengalahkan gadis ini, kalau tidak dengan ilmu silat, dengan ilmu sihirnya. Kalau dia dapat menundukkan, maka dia akan selamat, pikirnya. Dia akan menggunakan gadis ini sebagai tawanan, sebagai sandra supaya dia dapat melarikan diri. Maka begitu pening kepalanya hilang, dia sudah menubruk ke depan, menggunakan kedua lengannya yang panjang untuk merangkul. Semua orang terkejut melihat ini, apalagi karena Kim Hang bersikap tenang saja. Namun sebelum tangan itu menyentuhnya, tanpa menggerakkan tubuh gadis itu menggerakkan kepalanya. Seberkas sinar hitam segera menyambar ke depan ketika gelungnya terlepas dan rambutnya yang panjang menyambar bagaikan cambuk baja. Plak rambut panjang harum itu bagaikan cambuk baja melecut muka Bu Beng To Jin. Aduh tosu itu mengeluh dan matanya terpejam, tipinya berdarah seperti digaris dengan ujung pedang saja. Akan tetapi Kim Hang tidak mau memberi kesempatan lagi kepadanya. Gadis ini sudah melangkah maju dan kembali rambutnya menyambar-nyambar, melecut-lecut muka, leher dan tubuh atas yang telanjang itu sampai kulit itu semuanya kelihatan pecah-pecah dan merah-merah mengeluarkan darah. Sungguh hebat dan mengerikan sekali rambut yang dipergunakan sebagai senjata ini, seperti pedang saja. Bu Beng To Jin menutupi mukanya dari ancaman rambut, namun tubuhnya menjadi bulan-bulanan sepasang kaki Kim Hang. Akhirnya kakek itu terhuyung-huyung dan tidak kuat berdiri lagi. Kim Hang, jangan bunuh dia. Serahkan kepada Hang Kiampang teriak Tian Xin. Kim Hang tersenyum, lalu untuk terakhir kalinya kaki kirinya menendang dan tubuh Tosu siluman itu terlempar lalu jatuh berdebuk di atas lantai di depan kedua kaki Im Yang Tosu yang duduk di atas kursinya dengan muka pucat. Melihat orang yang pernah menjadi sutenya sekaligus pembantunya ini rebah terlentang di hadapannya dengan tubuh berdarah-darah dan napas empas-empis, Im Yang Tosu lalu membungkuk, tangan kanan kakek itu mencengkeram ke arah celana sutenya. Breat, celana itu terobek dan nampaklah gambar dua tengkorak pada kedua paha itu. Keparat, engkasi luman goa tengkorak teriak Im Yang Tosu dengan suara parau, lantas tangannya menyambar pedang dan sekali pedang bergerak, dia telah menusukan pedang itu dengan pengerahan tenaganya ke dalam dada bu Beng Tojin. Tubuh itu berkelojot, akan tetapi Im Yang Tosu juga roboh terguling dan ternyata kakek ini juga sudah menghembuskan napas terakhir. Dia tadi menderita lukap pukulan yang hebat dan pengerahan tenaganya ketika menusuk tadi membuat dia tak kuat bertahan sehingga nyawanya pun melayang, hal yang sebenarnya malah meringankan penderitaan batinnya karena kakek ini tentu akan merasa malu dan menyesal sekali kalau di dalam keadaan hidup melihat kenyataan pahit bahwa pembantunya adalah seorang penjahat keji. Para murid Hang Kiampang yang sudah sangat marah itu demikian berduka melihat suhu mereka tewas. Maka puluhan batang pedang mencacah hancur tubuh bu Beng Tojin. Sementara itu Tian Xin mendekati Kim Hong. Mereka berdua saling pandang dan saling tersenyum puas. Usaha mereka menentang siluman goa tengkorak sudah berhasil baik, walaupun dalam usaha itu berkali-kali mereka nyaris selaka, bahkan nyaris tewas pula. Mereka lalu menghadap ke arah semua orang di situ dan mengungkuk. Tian Xin berkata lantang. Cui yang terhormat, kami mohon diri karena kami telah menyelesaikan tugas kami. Mereka bergandeng tangan dengan mesra, lalu bersama-sama meninggalkan tempat itu, diikuti pandang macu kagum oleh semua orang. PAMAT PAMAT